Intro Halo rekan-rekan, welcome back to my channel Hari ini saya akan membahas mengenai berita yang cukup viral di media sosial Bahkan rekan-rekan, menurut saya berita ini tidak hanya sekedar viral Tapi juga menarik untuk kita bahas khususnya di dunia hukum Nah beritanya adalah mengenai dipolisikannya Ustadz Haikal Hasan Oleh Sekjen, Forum Pejuang Islam Yakni Hussein Sihab, lantaran Ustadz Haikal Hasan ini Menceritakan mengenai mimpinya yang bertemu dengan Nabi Di acara pemakaman 6 Laskar FPI beberapa waktu yang lalu rekan-rekan Baik rekan-rekan, disini saya akan bacakan beritanya terlebih dahulu Ini sumbernya dari CNN Indonesia yang berjudul Haikal Hasan dipolisikan karena mimpi bertemu Rasul Jakarta CNN Indonesia Jurubicara Persaudaraan Alumni PA212 Haikal Hasan dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya Yang mengaku bertemu Rasulullah SAW dalam mimpi Pihak pelapor khawatir isu ini akan jadi alat politik untuk melawan negara Laporan itu dibuat oleh Sekjen, Forum Pejuang Islam Hussein Sihab ke Polda Metro Jaya pada Senin 14-12 lalu Rafi'i menunturkan Seseorang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Itu sebaiknya tidak perlu diceritakan Sebab hal itu juga berpotensi menimbulkan fitnah Apalagi kata Rafi'i Pernyataan tentang mimpinya itu disampaikan oleh Haikal Hasan Saat berbicara di acara pemakaman 6 anggota Laskar FPI yang menjadi korban bentrokan dengan kepolisian Ia khawatir pernyataan Haikal ini justru dipolitisasi untuk kepentingan politik Atau kelompok tertentu Nah laporan ini kemudian rekan-rekan diterima dengan nomor LP-7433-12 Romawi-YAN.2.5-2020 SPKT PMJ tertanggal 14 Desember Pihak pelapor yakni Hussein Sihab Serta pihak terlapor adalah pemilik akun Twitter Adwati Somarsono dan Haikal Hasan Perkara yang dilaporkan yakni Tindak pidana menyebarkan berita bohong dan penodaan agama Yang menyebabkan keonaran dan rasa kebencian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE Dan atau pasal 156 huruf A KUHP Dan atau pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana Lebih lanjut Rofi menuturkan bahwa dirinya memberi waktu 3x24 jam bagi Haikal Hasan Untuk meminta maaf atas pernyataan itu terhitung sejak selasa 15-12 Pernyataan Haikal Hasan di acara pemakaman 6 anggota Laskar FPI itu Turut diunggah oleh akun Youtube Front TV Video berdurasi 19.05 menit itu Berjudul Sambutan dan Doa IB HRS UBN Babe Haikal di pemakaman syahadat Dalam video itu mulanya Haikal bercerita tentang kedua anaknya yang sudah meninggal Kata Haikal Rasulullah kemudian mendatanginya Dan menyampaikan bahwa kedua anaknya itu telah bersama Rasulullah Rasulullah sampaikan kepada saya langsung dalam mimpi saya Dengan kata-kata jangan takut Kata Rasulullah Umar dan Salma bersama saya Kata Rasulullah itulah yang disampaikan oleh Haikal Hasan Pada saat acara pemakaman 6 Laskar FPI Yang kemudian diunggah oleh akun Youtube Front TV Itulah rekan-rekan berita viral yang saya maksud Dan berita ini sangat menarik perhatian publik Kenapa tidak? Karena hanya gara-gara mimpi kemudian seseorang bisa dilaporkan ke polisi Nah rekan-rekan kalau kita bicara mengenai pelaporan ataupun pengaduan Tentu setiap orang berhak untuk melakukan pengaduan ataupun laporan kepada polisi Karena itulah kemudian memang difasilitasi oleh undang-undang kita Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Bidana Kita Hanya saja persoalannya adalah Apakah yang menjadi dasar atas laporan atau pengaduan kita itu Suatu peristiwa tindak pidana atau bukan? Nah disitu soalnya Nah rekan-rekan kaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Ustadz Haikal Hasan ini Sejauh pengetahuan saya Selama ini belum ada satu pun pasal yang kemudian Merumuskan bahwa mimpi itu termasuk Peristiwa tindak pidana Tapi kalau ternyata yang dipersoalkan oleh pelapor ini Bukan mengenai mimpinya Melainkan mengenai kebohongannya Dengan menggunakan legitimasi mimpi bertemu dengan Rasul Lalu hal itu dilakukan untuk kepentingan pribadinya Ataupun kelompoknya Maka tentu saja Ustadz Haikal Hasan bisa diproses secara hukum Nah terlepas dari itu semua rekan-rekan Karena ini sudah masuk pada wilayah hukum Maka sebaiknya kita sebagai warga negara yang baik Kita harus hormati proses hukum ini Dan kita percayakan sepenuhnya kepada penegak hukum Dalam hal ini adalah kepolisian Bahwa kemudian polisian bisa bekerja secara profesional dan proporsional Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk di subscribe Like, share, dan komen Terima kasih telah menonton